Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Umbara TV Sumedah Kali ini saya akan membuka tabir atau juga sesuatu yang saat ini terlupakan Atau mungkin juga luput dari perhatian masyarakat Sumedah Iya, ini adalah keindahan pacuan kuda Sumedah Dapat anda lihat, disini berhampar sawah yang hijau dan juga kolam pemancingan Ini juga kolam pemancingan yang begitu indah, begitu luas Disini biasa digunakan oleh warga untuk pemancing Dan disekitar sini juga terdapat pemukiman Seperti inilah kota Sumedah Daji Hampar, sawah yang ruas, gunung-gunung juga masih asri dan tempat hijau Jikalau akhir pekan dan juga weekend Pacuan kuda ini biasa digunakan untuk tetap berolahraga Menjaga untuk jogging Kebetulan saat ini saya sedang meliput, sedang tidak ada siapapun Sehingga saya bebas untuk membuat peliputan Dan disana terdapat sebuah gunung Ini dari sebelah barat Mohon maaf, dari sebelah timur ya Atau kalau kata orang Sumedah Ngerancampurit Dan dari sini tampak gunung Kacapi Berada di desa Bojong Yati, kecamatan Sumedah Di sini tampak indah sekali dengan gagahnya Di belakang gunung Kacapi ada gunung yang paling besar Mana ya? Di Sumedah sebenarnya Ada gunung Tampomas Tampomas yang penuh fenomenal, penuh sejarah Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas Hanya orang-orang terdiri Dan sebeginilah keindahan pacuan kuda yang tampak Pada hari ini Sawah yang begitu indah Tanaman padi yang begitu rapi Tentunya yang menanam padi ini memiliki jiwa seni yang tinggi Sehingga menanam padi pun begitu indah Sedap di mata-mata Oke, terima kasih Kami dari Umbara TV Sumedah Sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih